Kesehatan bisa diproduksi dari sini, itu hiliusasi. Menteri Kooperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Mas Duki mendorong para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM untuk naik level dalam mengembangkan bisnis mereka. Salah satunya dengan memanfaatkan teknologi artificial intelligence dan internet of things, juga mulai menggunakan startup digital. Hal ini diungkapkan saat membuka rakornas pemanfaatan hasil pendataan lengkap kooperasi Usaha Kecil dan Menengah KUMKM 2022 selasa 21 November di kawasan Nusa II Badung, Bali. Teten mengungkapkan hasil pendataan lengkap KUMKM 2022 mencapai 9,11 juta UMKM non-pertanian dan usaha menetap yang terdiri dari 9,09 juta UMKM dan 0,02 juta kooperasi. Sebanyak 5,4 juta pelaku usaha berada di wilayah Jawa. Teten menilai dari data tersebut pihaknya dapat memulai evolusi UMKM, terutama untuk menciptakan peluang-peluang ekonomi baru yang bisa menyediakan lapangan kerja. Sehingga ke depannya produk-produk yang dihasilkan tidak lagi produk berskala rumah tangga yang menyasar pasar lokal, namun produk-produk yang menyasar pasar global. Salah satu upaya Kementerian Kooperasi dan UKM pun mendorong para pelaku usaha mulai memanfaatkan teknologi dari segi produksi hingga pembiayaan. Kita sedang mengarahkan di startup-start digital untuk masuk ke sektor produksi, menggunakan AI, IoT untuk meningkatkan kualitas produksi, meningkatkan efisiensi. Tak hanya itu, pihaknya juga mendorong sumber daya di masing-masing daerah untuk diolah menjadi produk setengah jadi untuk supply chain yang memasok ke industri, seperti industri makanan maupun industri kesehatan. Dari Badung Bali, Rita Laura, Kantor Berita Antara, mewartakan.